selamat malam kawan-kawan kenapa gua selamat malam karena video ini gua bikinnya malem gua bikin video selalu malem karena kalau bikin siang bunyi lato lato terus pusing gua jadi kita bikin video ini jam berapa sekarang jam hampir jam 12 ya menjelang workshop itu bahwa di video gua kali ini gua akan membahas sedikit kelukesah dari customer ya mengeluhkannya sih bukan kegual Alhamdulillah mengeluhkannya bahwa di tempat lain lagi tapi bukan bukan seperti kemarin beda lagi ini boh jadi ya lu tahu lah tentang produk-produk kayak si Nolan suip segala macem itu kan biasa kalau busanya itu on top busanya hancur jetnya retak pokoknya dengan berbagai macam problem yang memang pada umum ya umum-umum terjadi sama helm-helm seperti itu gitu ambil contoh kayak Nolan nih ini gua lagi bongkar Nolan itu biasanya kan memang hancur ya busanya hancur terus rotoran dari busa-busanya itu busa lakuknya itu dia masuk ke dalam ventilasi semua ventilasi itu wah udah ketutup sama hancuran debu-debunya mereka akhirnya kalau dipaksakan dipakai biasanya nanti mata kelilipan besedot ke dalam pernafasan terus di kepala tuh kayak pasir gitu banyak jadi kurang kurang nyaman lah sih pemakainya problem umum bro nah cuma sayangnya gini banyak pemakai helm yang ya mungkin dia hanya pakai dan dia enggak gabung di grup dia enggak gabung di salah satu perkumpulan perkumpulan helm ya apalagi enggak main FB gitu biasanya itu yang ketinggalan 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 berita tentang tempat service helm terutama yang bisa mempunyai apa merepair merestorasi dari busa helm tersebut ini contoh nyata di kondisi pada owner helm ini ada dua nih yang satu dibawah masih dalam proses yang satu ya jadi memang umum ya dia punya beberapa helm tipe yang sama warna yang berbeda yang satu putih gua lagi keringin dulu tuh nyiung gitu suara blower gua untuk mengeringkan helm ceritanya datang ke pendatangnya sebelumnya di konfirmasi ke salah satu tempat tersebut bahwa memang tempat tersebut sebetulnya adalah toko besar dan dia menyanggupi untuk memberikan service busa ketika datang om saya mau benerin busa helm bisa nggak oh bisa datang aja ke toko kita oke ya karena dia pikir memang toko besar dan terlihat merknya juga helm yang dia pakai ada di situ akhirnya dia menyambangi tempat tersebut setelah sampai sebetulnya SOP nya tetap harus diganti baru betul SOP itu betul ganti baru cuma balik lagi busa helm ini tuh ada masa pakai mau lu rawat mau nggak lu rawat mau lu pakai balak lava lu nggak pakai balak lava tetap busanya akan hancur memang dibikin seperti itu supaya lu ada regenerasi part nggak mungkin lu beli helmnya terus karena helmnya juga masih bagus akhirnya mau nggak mau lu dipaksa untuk membeli part tersebut yang rusak cuma kalau lu ganti part itu lagi bertanya berapa lama kan seperti itu akhirnya ada dua opsi mau di ganti baru atau di benerin katanya kalau ganti baru berapa oh ganti baru harganya sekian juta memang harganya mahal inner helm ini ya mahal setahu gue mahal lumayan iya katanya kalau di service berapa di restorasi oh di restorasi harganya sekian cuman beda 200 ribu cuman benerin musa doang dia bilang tadi harganya sekitar 750 ribu dong benerin musa 750 ribu wah itu papa cepet-cepet ini cepet mengepakkan sayap buat cabang baru yakin kalau hanya benerin musa helm harganya segitu wah dia kaget kan akhirnya dia ditanya kenapa kok kayaknya iya kok busa mahal juga ya padahal benerin ya iya coba aja cek sana cek sini cek sana cek dicek lah ke nama-nama yang salesnya sebut itu cek sama dia betul ternyata lebih mahal lagi dibilang ini sama cuci sama ini karena helmnya kotor berlalu aja di 1,1 kalau masa tadi dia ini sebenarnya sih orangnya enggak enggak masalah ya untuk untuk masalah harga ya kau juga tadi ngobrol sama gua juga sebetulnya kalau gua masa enggak masalah emangnya masalah harga ya cuma kayaknya gua enggak masuk akal gitu dengan harga segitu apakah betul ya dengan harga segitu helm gua bisa rapi gitu sedangkan gua minta contoh yang sudah jadi sama dia enggak nunjuk gitu enggak ditunjukin Oh nanti ya 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 udah oke deh gitu saya mau deh segitu gitu tapi bisa ditungguin gua nggak bisa om ini harus ditinggal minimal pengerjaan seminggu yang dia heran itu disitu enggak ada alat untuk jahit dan enggak ada stok-stok busa gitu kalau di iya maaf ya gua bukan bukan membandingkan tempat gua ya kalau di tempat gua selalu akan gua kasih opsional nih emas nih Bang nih Om ini busanya kita pakai yang ini ada 3 mili ada 5 mili ada 10 mili om pakai yang mana karena kepala Om jaman waktu pas beli sama sekarang udah pasti beda nanti rasanya karena juga pasti ada pemuaian di IPS nya makin besar atau mungkin rambutnya makin rambutnya makin gondrong atau segala macem jadi ada size yang harus kita ikuti gitu sesuai dengan kenyamanan Sioner disana nggak ada nggak dikasih opsional seperti itu udah cuman udah ini taruh harganya sekian nanti seminggu lagi Bali kerjanya dimana udah gitu yang dia lihat tuh nggak ada yang bisa jahit adanya cuman helm 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 dia heran apakah betul disini Apakah dia nanti ngelempar lagi itu yang menjadi pertanyaan buat dia akhirnya karena rasa penasaran tadi dia mau mundurkan diri dulu deh dan dia iseng-iseng lah coba-coba searching 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 ketemulah YouTube gua telpon ditanya Halo Mas bisa benerin musa nolan Oh bisa Oh berapa ya di gua harganya hanya benerin Chromepad nolan itu sekitar 250 ribu dan paling lama satu jam proses pengerjaan karena memang workshopnya ada di sini mesin jahitnya ada di sini contoh-contoh pekerjaannya ada di sini spek busanya ada di sini semuanya ada di sini dia nggak percaya dikasih harga segitu itu apa yang dibenerin gua harus mau puluh ribu nah antara gua yang karena gua belum kenal antara gua yang pemahalan ngasihnya atau itu yang gua tadi gua berpikir seperti itu gitu Oh itu nanti gini aja Om Om datang aja ke tempat kita Om kan tahu dari saya dari mana gitu kalau memang tahu dari yang mereferensikan datang ke sini coba tanyanya ke dia Apakah betul tempat saya ini toko atau tempat saya ini eh tempat perawatan saya lihat YouTube banyak helm ini Oh iya betul Om datang aja ke kita nanti kita diskusi dulu yang dibutuhkan sama Om itu apa apakah hanya cuma repair atau kamu resize atau ada sakit di beberapa bagian itu nanti kita bisa bicarakan Oh ya udah datang dia nanya dia tetep nggak percaya kalau harga yang gua kasih ini segitu 250 ribu Kenapa Om gua bilang 250 ribu kemahalan juga saya nggak percaya masa benerin busa 250 ribu jadinya kayak gimana ya gua kasih contoh nih contohnya Om iya jadinya eh kayak gini busanya nanti pakai berapa ya terserah Om Om yang pakai berapa sesuai dengan kenyamanan Om ya udah akhirnya udah pilih busa singkat kata dia cerita sebelumnya pernah datang ke sini 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 dan harganya luar biasa di atas dari 500 ribu semua jadi yang gua simpulkan begini bro janganlah kita mengecilkan niat-niat mereka yang baru mau main helm atau ingin melestarikan helmnya dia lagi dengan harga yang cukup mahal gitu karena kalau dikasih harga sekian harga seperti itu orang yang tadinya penyatnya pengen main helm niatnya pengen awet di toko lu takut dengan harga yang mahal itu gitu ya lu ngambil untung boleh tapi ya maksud gua masuk akal juga gitu busa berapa sih yang lu pakai kalau hampir satu juta sih kayaknya gila lu ya benerin busa hampir satu juta mungkin gua udah nggak nge-repair udah nge-repair busa aja udah kaya gua siap hari bisa masuk lima helm lima juta gua penghasilan edun gila ya buat kawan-kawan kira-kiranya punya permasalahan seperti itu kalau bisa di seleksi-seleksi lagi cari-cari informasi di grup banyak gitu di grup banyak di Jakarta sendiri aja ada tempat beberapa gitu memang banyak tempat pengerjaan helm tapi prosesnya yang pernah lama nah itu banyak kalau di gua kelebihannya cuma bisa ditunggu udah itu doang nggak tahu lah mereka harganya berapa gua nggak pernah compare masalah harga ya intinya konsentrasi kerja pengen menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat ASMR gua juga tersenyum gitu dan di sini juga pun gua kasih opsional om hanya mau bersihin busa aja boleh atau mau dibersihin boleh di dalam arti yang dibersihin tuh di detailing ya cuci segala macam kalau di detailing itu nanti bersih om nggak ada PR segala macam kalau seandainya nggak di detailing ya hanya busanya aja yang saya cuci karena memang busanya kotor kena debu-debu dari hancuran busanya itu cuma nanti dipakai takutnya sirkulasi angin masuk ke sini muter masuk ke mata masuk ke hidung atau ke pernafasan segala macam Alhamdulillah ada setuju gue udah ditelepon lah temen-temennya wah disini ternyata gini 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 Alhamdulillah itu rejeki gua gitu ya gue boleh ngambil untung banyak tapi ya masalah gua ya masuk akal ya kalau lu masuk akal di depannya lu shop juga ada mesin jahitnya ada spek busanya mungkin orang itu akan percaya oh ya harga satu juta itu ada mesinnya itu akan percaya lu ngasih harga mahal tapi mesin tempur lu nggak ada jadi kita petik eh pelajaran dari sini nggak semuanya yang mahal itu ada di ternyata di tempat yang seberantakan seperti ini bisa memberikan solusi yang memang kawan-kawan bisa cari salam dari gua Y1DS sukses buat semua ada perubahan sama yang kemarin dibuka bang klasiknya dibuka kalau mau dibungkus saya bungkus lagi Oke siap tapi cek balik jembolin aja bebas ya aku ketuk aku ketuk ke helmnya hehehe hehehe berapa kemarin empat layar berapa kemarin empat layar tapi ini nya ibadah dibesihin kaca-kacanya udah dibesin baru dah sampai dalam-dalamnya udah di cek ada debu kagak uang kembali Iya, 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 iya Siap, pak, siap Bungkus lagi, pak? Oke, siap Thank you, pak